Kisah seorang pemabuk berat yang membuat Sheikh Abdul Qadir al-Jailani menangis dan tersungkur bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari ketika Sheikh Abdul Qadir melakukan sebuah perjalanan bersama murid-muridnya, mereka berpapasan dengan seorang pemabuk yang waktu itu sedang mabuk berat. Tak disangka, pemabuk tersebut menghentikan langkah rombongan Sheikh Abdul Qadir al-Jailani dan mengutarakan tiga pertanyaan yang membuat beliau kaget. Ya Sheikh, apakah Allah mampu mengubah pemabuk sepertiku menjadi ahli taat? Sheikh Abdul Qadir al-Jailani menjawabnya, pasti mampu. Kemudian si pemabuk bertanya lagi, apakah Allah mampu mengubah ahli maksiat sepertiku menjadi ahli taat setingkat dirimu? Sangat mampu, jawab Sheikh Abdul Qadir. Si pemabuk bertanya untuk ketiga kalinya, apakah Allah mampu mengubah dirimu menjadi ahli maksiat sepertiku? Mendengar pertanyaan itu, seketika Sheikh Abdul Qadir al-Jailani menangis dan tersungkur bersujud kepada Allah. Murid-murid Sheikh Abdul Qadir al-Jailani pun kebingungan dan bertanya, ada apa wahai Tuhan Sheikh? Betul sekali pemabuk ini, kapan saja Allah mampu mengubah nasib seseorang termasuk diriku. Siapa yang bisa menjamin diriku bernasib baik, meninggal dalam keadaan Husnul Khotimah, kata Sheikh Abdul Qadir al-Jailani kepada murid-muridnya. Sekelas beliau saja sangat khawatir dengan dirinya dan tidak pernah bangga dengan makom kewaliannya. Bagaimana dengan kita yang belum jelas kedudukannya di sisi Allah? Dengan memahami hikmah-hikmah ini, kita dapat mengambil pelajaran untuk memperbaiki diri, meningkatkan ketakuan, dan lebih berserah diri kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!